Pemuda warga Raja Galuh Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mendukung timnas U19 Indonesia yang melawan Jepang. Kegiatan nobar yang menggunakan pakaian adat Sunda yang disebut pangsit. Nobar kali ini cukup meriah. Terlihat para pemuda yang menggunakan pakaian serba hitam memberikan semangat kepada tim Indonesia. Tadi sebelum main, tandingnya timnas ini. Ya, ini jelas, ini bukti dari dukungan keluarga Indonesia, khususnya warga Sunda dan pemuda dalam momentum Sumpah Pemuda ini bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sayangnya, pada pertandingan melawan Jepang, timnas harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 2-0. Adularus Pendi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melaporkan untuk CTV Network.